Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlan So guys, welcome back to my reaction video So, apa kabar kalian semua hari ini Semoga selalu hal kalian sehat dan selalu hal kalian baik-baik Tentunya, dan buat teman-teman aku Yang masih beraktifitas, selamat beraktifitas Dan buat teman-teman yang sudah bersetirahat, selamat bersetirahat guys Nah, dan di negara Malaysia Sekitar beberapa hari yang lalu Aku mendapatkan sebuah kabar yang mana Sudah dibenarkan untuk meretas Di seluruh negeri Jadi, bisa dikatakan sudah bebas Untuk kemana-mana Jadi, angka Covid-19 di negara Malaysia Sudah bisa dikatakan bebas So, mudah-mudahan bisa selanjutnya Seperti itu, Indonesia dan Malaysia Semoga membaik dari Covid-19 gitu guys Nah, selanjutnya di video kali ini Kita akan coba react Seperti biasa gitu ya Kita akan coba react Dari permintaan subscriber channel ini Yang mana dia DM aku melalui Instagram Yaitu dari Abangjani0129 guys Nah, jadi setelah aku klik linknya Ini yang berjudul adalah 10 tempatan percutian di Malaysia Mirip luar negara Korang takkan sangka guys Nah, jadi channelnya dari Paktau Channel Nah, sudah banyak banget sih Aku react dari Sahabat kita ini ya Sahabat fakta channel Yang sudah banyak aku react Video-video beliau juga gitu ya So, jadi bagi kalian yang Mau nonton video aslinya Aku sudah NPP linknya Di dalam video kesempat aku So, jadi langsung aja Kita tonton videonya Aku juga merasa penasaran Seperti apa sih Ya, tempat percutian Di negara Malaysia Mirip-mirip luar negara Katanya guys So, langsung aja Kita tonton video 3, 2, 1 And next we go Boom Terima kasih kepada mereka Yang berikan cadangan Untuk video kali ini Pada mereka yang lain Yang nak berikan cadangan Sangatlah dialu-alukan Komen saja dekat bawah Paktau Channel Jadi setiap video-video Paktau Channel ini Menyimpan sebuah nasihat Menyimpan sebuah nasihat Dan bagaimana ya Suasana alam gitu juga sih guys Menggambarkan apa yang terjadi Menggambarkan apa yang terjadi Saat ini gitu guys Rentas negeri Dibenarkan oleh Pihak kerajaan Haa Mesti ramai yang penja Tak sabar nak balik kampung Dan keluar berjalankan Tapi korang tahukah Nak berjalan ke mana Sabar Jangan panik Dalam video kali ini Paktau akan senarikan Tempat-tempat menarik di Malaysia Yang suasananya Macam di luar negara So, bolehlah korang Pertama percutian korang nanti Tanpa membawa masa Jom siapkan beg korang Dan pergi bercuti Sepuluh tempat percutian di Malaysia Mirip luar negara Oke, sepuluh tempat percutian di Malaysia Mirip luar negara guys Jangan lupa subscribe Paktau tau Dan jangan lupa Jangan lupa subscribe Paktau channel Silahkan subscribe Aku sedang berpilih Di dalam reka sembang aku Sepuluh Sea Ventures Dive Resort Sabah Terletak di antara Borneo Filipina dan Indonesia Sea Ventures Dive Resort Merupakan sebuah pelantar terbengkalai Yang telah diubah menjadi Hotel Selam Skuba Yang pertama di dunia Hotel ini dijadikan tumpuan Bagi penyelam Skuba Kerana lokasinya yang unik Di mana ia terletak dekat Dengan Pulau Mabul Iaitu sebuah pulau Yang terkenal Kerana mempunyai Flora dan fauna lautan Terkaya di dunia Wow Dengan 25 bilik Dan 2 suite lengkap Berhawa dingin Hotel ini juga Mempunyai restoran Yang terletak di platform Dek terbuka Di mana korang Boleh makan Banyak makanan Dan minuman bufet Yang lazat Kalau korang rasa Nak belajar Menyelam Skuba Bolehlah pergi sini Diorang siap sediakan Latihan tau Siap Boleh feeling-feeling Kerja offshore lagi Hahaha Belum Eco Resort Geri Perak Belum Eco Resort Merupakan sebuah pulau Di Tasik Temenggu Perak Yang terletak Kesebelahan Dengan Taman Negeri Royal Belum Iaitu sebuah hutan tropika Yang tertua di dunia Yang uniknya Resort ini merupakan Satu-satunya Resort hutan Yang mempunyai Pulau sendiri Tiada lalu lintas Dan terlindung Dari pencemaran udara Dan bunyi Kalau korang nak tahu Hutan ini masih Memiliki kepelbagaian Warisan Dan budaya Orang asli Malah suasananya juga Masa menyukankan Gaya hidup tradisional Orang asli Yang bergantung sepenuhnya Pada hutan Dan tasik sekitarnya Kalau korang nak pergi sini Terdapat dua cara Pertama Korang boleh melalui Jalan darat Dan yang kedua Korang boleh melalui Jalan tasik Dengan menaiki bot Wow Nomor 8 Tangkepsu Retreat Pahang Kalau korang rasa Bosan dengan Percutian Biasa-biasa Korang bolehlah Pergi ke tempat ni Untuk Meretas masa Bercuti di zaman Lampau Ataupun masa depan Ok Fakta bergurau je Kalau korang nak tahu Tempat ini pernah viral Di media sosial tau Time capsule retreat Yang terletak di sungai Lembeng Pahang ini Telah ditubuhkan Oleh Kevin Young Pada tahun 2014 Yang diinspirasikan Dari kehijauan Alam semula jadi Yang menariknya Korang siap boleh rasa Pengalaman mandi jacuzzi Wih sedap ni Haa Siap boleh rasa Syawu semula jadi Lagi bila hujan Dan yang paling penting Ada wifi tau Hahaha Paling menakjubkan Korang boleh tengok Air tejun pelangi Dekat sini Tapi Korang kena mendaki sikit lah Cantik kan tempat ni Wah Tujuh Rumah bot tasik kenyai Terengganu Rumah bot tasik kenyai Terengganu Kalau korang minat Gila memancing Bolehlah pergi ke rumah bot ni Korang siap boleh memancing Straight Dua hari satu malam Tanpa dimarahi Hahaha Ini kerana Rumah bot yang terletak Di tasik kenyai Terengganu ini Wah Merupakan sebuah hotel Yang terletak Di atas bot Di mana bot ini Akan membawa korang Rasai pengalaman Tidur Di tengah-tengah tasik Selain tidur di atas bot Korang juga akan dibawa Melawat ke tempat Tempat menarik Seperti air tejun saw Pulau rama-rama Atau taman orkid Taman herba Dan gua bawah Sentuari kelah Dan taman negara Tapi Pastikan korang Tak mabuk laut lah ya 6 Sea Horizon Resort Johor Kalau korang jenis sukakan Suasana perkemahan Tapi korang tak suka Berpanasan Atau digigit nyamu Korang boleh cuba glamping Dua dalam satu tau Haa Glamping membawa maksud Glamour Camping Atau perkemahan glamour Di mana korang Boleh merasai Suasana perkemahan Sambil menikmati Kemewahan Terdapat satu resort Terdapat satu resort Bisa ya ada gitu ya Tapi kemah dia Sangat-sangat spesial Di mana di dalamnya Terdapat pilam Lampu Aircon Dan televisyen Ya Spesial banget sini guys Serius dah TV tu Yang menariknya Wah Berkebentuk kemah Sea Horizon Resort ini Dibuat Agar korang boleh melihat Bintang-bintang Pada waktu malam Wah Di samping lokasinya yang unik Iaitu betul-betul Gila keren banget sih Siap ada hot shower lagi tau Korang tak boleh takut sejuk Mandi waktu malam Ada tempat mandi ya juga guys Ada TV ya juga gitu Keren sini 5 Sailors Res Pahang Sama seperti rumah bot Yang terletak di tasik ini Sailors Res Yang terletak di janda bayi ini Turut memberikan kita pengalaman Berhalam di atas bot Bezanya kali ini Tempat-tempat percutian di sana guys Tempat-tempat percutian di sana guys Yang mempunyai Reka bentuk modern Wow Kalau korang nak tahu Sailors Res Telah disetupukan Oleh Dato' Hashim Iaitu seorang pekas tentera laut Yang sering melancong Keserata dunia Di sini korang boleh memilih Untuk bermalam di dalam bot Di shale kampung Glamping Mahupun di bungalow Tapi Satu-satunya rumah bot Yang terletak 600 meter Di atas permukaan laut ini Hanya boleh didiami Dua orang saja Mungkin sesuai Untuk bergulat madu Wow Empat Tiga orang yang baru nikah Bisa siapa Negeri sembilan Fuh Tempat ni betul-betul lain Dari yang lain Result yang mengambil konsep Red Indian ini Mempunyai keunikan Yang tersendiri Di mana korang boleh merasai Pengalaman bermalam Di rumah tipi Selain itu Terdapat juga pilihan lain Seperti Cabin kayu Pedag Pan wagon Dan rumah kampung Yang dipina Betul-betul Di atas air Rumah panggung Menarikkan Dalam Faktau Dari atas rumah Faktau akan terjun Terus dalam air Dapat juga Aktiviti Akhir sementara Yang korang beli Langkah Seperti Menunggang kuda Berkayak Dan bergokat Menarik betul Lengkap ya Betul-betul rasa Macam Cowboy Malaysia Wow Tiga Glamps at Genting Pahang Sama seperti Sea Horizon Resort Glamps at Genting Merupakan tempat penginapan Yang berkonsepkan glamping Apa yang membezakannya Di sini terdapat Banyak jenis glamping Untuk korang buat pilihan Seperti Dorm Beltan Family Dorm Jadi macam-macam bentuknya guys ya Ada VIP Dorm Di mana korang ada Jangku Sipu Bali Dan tempat tidur gantung Faktau rasa tempat ini Sangat cantik Pada waktu malam Di mana ia dihiasi Lampu-lampu Dan korang boleh ber-BBQ Sambil menikmati Keindahan Alam semula jadi Tapi Tempat di kat sini sejuk tau Dan suhu boleh jatuh Sehingga 20 derajat Celcius Kalau nak pergi Pastikan korang pakai Baju tebal-tebal ya Dua Pantai Tusan Miri, Sarawak Pantai Tusan Miri, Sarawak Korang mesti tahu Pulau Meldives Merupakan salah satu tempat Percutian Yang sangat diidamkan Ramai orang kan Selain keunikan pulau ini Yang terdapat Banyak shele Yang dibina Betul-betul di atas laut Pada waktu malam Terdapat juga pantai Yang akan bercahaya Apabila disentuh Sehingga pantai ini Diberi nama Sea of Stars Tapi korang tahu tak Di Malaysia juga Korang boleh rasa Pengalaman Seperti di Meldives tau Walaupun pantai Tusan Agak jauh terpencil Dan bandar Raya Miri Disentuh warna air Berubah gitu guys September hingga Disember Pantai ini sering Menjadi tarikan pelancong Kerana fenomena Blue Tears Di mana air laut Akan bercahaya biru Apabila disentuh Fenomena ini terjadi Kerana plankton Yang bertindak balas Dengan oksigen Di dalam air laut Selain pantai yang cantik Terdapat juga batu Yang dipanggil sebagai Drinking Horse Di mana batu itu Menyerupai seekor kuda Yang sedang minum air laut Ya sih Malangnya batu itu Telah runtuh Pada tahun 2020 Akibat hakisan tanah Yang menghasilkan cahaya Atau Blue Tears Beberapa tahun lalu Ekoran itu Pantai Tusan Mula dibanjiri pelawat Dan menjana Satu Kabanan Retreat Sabah Siapa pernah pergi Bali? Saya Mesti korang tahu Betapa cantiknya tempat Yang digelar Sebagai antara tujuh Keajaiban dunia ni kan Di Malaysia juga Terdapat tempat Yang berpunyai Suasana seperti Bali Kabanan Retreat Yang terletak Di kota Belut Sabah Juga menggunakan Konsep glamping Di mana korang boleh berkelah Betul-betul di tepi pantai Tempat yang dikenali sebagai Stairway to Heaven ini Mempunyai pelbagai aktiviti menarik Seperti menaiki ATV BBQ Berehat di tempat tidur gantung Dan melihat bintang-bintang Pada waktu malam Habis sudah video kali ini So Mana satu pilihan Percutian korang? Tapi ingat ya Walau dimanapun kita bercuti Setiasalah jaga SOP Jaga SOP Dan makam mas Senang Malai Cuti-cuti Malai Selamat bercuti Bye So guys Nah jadi video sudah selesai Nah jadi menurut aku itu Yang paling indah Tadi itu adalah Nomor 4 dan nomor 2 sih Kalau gak salah ya Wow Itu gila banget sih Menurut aku gitu ya Selasa sih Gimana ya Baru ngeliat gitu aja Udah Kayak ngerasain sensasinya gitu guys So ini patut diapresiasikan ya Karena Ini adalah salah satu Pengembangan sebuah negara juga gitu Karena Di setiap negara itu Pasti mempunyai sebuah Tempat Para perwisataan gitu ya So jadi ya Bagaimana tanggapan kalian Tentang video ini Silahkan komentar di bawah Dan bagi teman-teman semuanya Yang dekat daerah rumahnya Dekat-dekat Tempat-tempat Yang mana tempat bercuti Di negara Malaysia Jadi silahkan komentar di bawah Ini menurut aku Sangat menarik banget gitu ya Dan yang menarik menurut aku itu adalah Yang nomor 2 Yang mana Itu airnya disini Itu bisa berubah menjadi blue gitu ya So Jadi saya salah di sini Untuk mengundungkan diri Bidan korang selamat maaf Jadi jika air perkataan salah-salah Silahkan luruskan di dalam komentar Dan terima kasih Buat abang jani 0129 Yang sudah berkongsikan video ini Untuk kita tonton bareng-bareng So Jadi saya sahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye